Selamat sore, Pak Victor. Selamat sore, Mbak Cindy. Pak Victor, mungkin bisa dijelaskan kepada publik, seperti apa sebenarnya proses pembebasan Sandra, warga Amerika Serikat yang dilakukan oleh Satgas TNI? Baik, terima kasih. Sebelumnya akan saya berikan gambaran lantar belakang. Tanggal 22 Maret tahun 2020, subjek kita dengan KomPISI telah melaksanakan Joint Investigation untuk mengatasi seksual harassment di wilayah Lubitako. Itu kurang lebih 35 km dari PKP. Tapi kalau dengan menggunakan kendaraan, itu lebih kurang 3 jam perjalanan. Nah, mereka mendengar pada tanggal 28 Juni telah terjadi penculikan Dr. Sarah dari Medseng Sang Frong Kier atau Doctors Without Borders tanggal 28 Juni. Dan inisiatif Mayor Infantri Joni membentuk dua tim sebagai operasi imbangan kalau-kalau Ibu ini dibawa ke wilayah Lubitako. TKP sendiri adalah melupakan area operasinya RDB Pakistan. Dan sampai tanggal 10, Force Commander telah menugaskan Pakistan untuk membebaskan, namun tidak ada tanda-tanda pembebasan tersebut. Sehingga Force Commander memutuskan karena kemampuan RDB kita yang sudah termonitor di medan tugas, beliau memerintahkan untuk KomPISI kita pindah dari Lubitako ke Lulimba. Nah, di sana tanggal 11 Juli mereka pindah ke Lulimba dan Mayor Joni berinisiatif mengadakan briefing dengan Medseng Sang Frontier, kemudian kuardisi tentera lokal di sana, kemudian polisi tokoh masyarakat. Dan disepakati akan diadakan pertemuan antar bandit yang... Jadi, butuh berapa lama Pak Victor untuk bisa membebaskan sandera warga negara Amerika Serikat ini? Jadi, tanggal mulainya mereka berdinasi itu tanggal 13 sudah ada pertemuan-pertemuan di antara Pak Pak yang berpikai, kemudian tanggal 17, diadakan negosiasi antara kita, UN, pasukan kita, kemudian ada bandit di sana, kemudian ada partisi sama polisi. Dan jam 19 malam diputuskan untuk dokter Tara bisa didebaskan. Baik. Seberapa bahayanya kelompok bersenjata di Kongo ini yang menyandra warga negara Amerika Serikat ini, Pak Victor? Menurut laporan yang saya terima dari sekolah kemudian sahabat kita, di sana mereka ada 35 personil bandit yang berpikir atau akar. Sehingga ini harus dipikirkan bagaimana keselamatan kita juga supaya jangan terjadi saling tembak antara pasukan UN dengan bandit tersebut. Upaya jangan sampai ada saling tembak antara pasukan dengan bandit. Lalu, bagaimana peran pasukan perdamaian Garuda dalam pembebasan? Karena disebutkan tadi ada negosiasi. Jadi, komandan sahabat kita setelah mendapatkan briefing dari lokal, kemudian ada salah satu ketua ada di sana. Kita mengadakan rapat tersendiri dan beliau sanggup untuk menghubungkan kita dengan komandan bandit tersebut. Dan pada malam hari, kita mengadakan pertemuan antara dokter Sang Fung Sier sama UN, sama juga lokal polis. Dan pada kesempatan itu disepakati untuk dibebaskan. Karena kita mengatakan kepada bandit tersebut bahwa ibu ini datang ke sana bukan untuk mengeksploitasi hasil bumi di sana, namun untuk membantu kemanusiaan. Karena beliau bekerja di rumah sakit. Jadi, dominan juga ya peran pasukan perdamaian Garuda dalam negosiasi itu, Pak Victor ya? Ya, ini adalah arahan yang kita berikan selamanya di sini. Kemudian juga merupakan arahan dari Pak Guterres dari New York A4B. Apa yang kemudian membuat negosiasi ini disepakati oleh kelompok persenjataan dan membebaskan warga negara Amerika Serikat itu? Ya, itu tadi, Mbak. Karena kita bilang bahwa dokter ini datang untuk memberi bantuan kemanusiaan di rumah sakit. Jadi, kita selamanya membantu seluruh masyarakat yang ada di Kongo. Apakah dengan dibebaskannya sandera warga negara Amerika Serikat ini tidak ada lagi orang-orang atau warga negara AS yang disandera oleh kelompok persenjataan di Kongo itu? Ini tempat yang sekarang tempat ke sandera ini terjadi sandera-sandera baik yang sandera orang lokal maupun orang asing. Jadi, memang bandit-bandit ini ingin membuat kerusuhan seselama mungkin. Saat ini bagaimana kemudian pasukan perdamaian Karuda bertugas di Kongo, Pak Victor? Pasukan kita sampai sekarang masih keadaan siap sedia walaupun keadaan COVID-19 tapi mereka tetap waspada dengan serangan-serangan baik dari murid milisi maupun dari ancaman yang ada di sana. Dalam keadaan sehat-sehat semua ya, Pak Victor? Semuanya sehat-sehat, Mbak. Pak Victor, kita beberapa waktu lalu sempat dibuat kaget dengan salah seorang anggota TNI dari pasukan perdamaian Karuda di Kongo yang kemudian gugur di sana. Sudah ada permintaan dari pemerintah kepada pemerintah Kongo untuk mengusut tuntas menyebab gugurnya pasukan Garuda di sana, salah seorang anggota pasukan Garuda. sejauh ini sudah sampai mana untuk penelitian atau investigasi itu? Oh, yang meninggal kemarin itu adalah dari aktualan COVID-19 kita Pemerintah Indonesia melalui PTRI telah menyampaikan surat permintaan kepada negara Kongo untuk menginvestigasi serangan tersebut namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda yang positif untuk itu. Tapi apakah tetap ada komunikasi antara TNI dengan pemerintah Kongo atas gugurnya Sermara Mawayudi itu, Pak? Kalau kita sendiri nggak bisa langsung ke sana, Mbak. Kita harus melalui channel diplomasi. Melalui diplomasi. Tapi ini juga terus dipantau ya, Pak Victor? Betul, betul. Kita terus memantau baik dari KBRI kita yang ada di Kenya maupun Nigeria. Apakah ini juga akhirnya mempengaruhi baik secara psikologis atau mungkin ada pengaruh kepada pasukan perdamaian Garuda di Kongo peristiwa kemarin itu, Pak Victor? Ya, sedikitnya pasti ada bagi anggota-anggota kita yang terlibat langsung kemarin yang 6 orang tapi yang selain itu mereka tetap moralnya tinggi bertugas sampai akhir tahun ini, Mbak. Sampai akhir tahun ini. Baik. Pak Victor, kita kembali lagi terkait dengan keberhasilan pasukan perdamaian Garuda di Kongo yang membebaskan sandera warga negara Amerika Serikat. Apakah diapresiasi oleh pemerintah Kongo atau seperti apa tanggapan mereka terkait dengan keberhasilan ini? Pemerintah Kongo sampai sekarang belum menuliskan surat diplomat ke kita tapi tadi saya menerima surat dari jumlah kita yang ada di PDRI bahwa beliau menyampaikan surat kepada Dubes Amerika yang ada di UN bahwa kita menyelamatkan salah satu warga negara Amerika Serikat yang ada di Kongo. Ada responnya, Pak, dari Amerika Serikat? Kami belum menerima sejauh itu, Mbak. Belum menerima sejauh itu. Baik. Pak Victor, terima kasih atas informasi yang Anda berikan Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI Maijen Victor Hasudungan Simatupang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!